Intro Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Jawa Barat No. 4 Nina Agustin dan Luki Hakim Mengungguli jajak pendapat Pilbub Indramayu 2020 Usai debat perdana yang disiarkan langsung lewat media sosial dan TV lokal Performa keduanya dinilai cukup memengaruhi sikap masyarakat terhadap para calon yang bertarung Merebutkan kursi Indramayu 1 5 tahun ke depan Direktur Lembaga Survei Parameter Agus Arwi Bowo Menambahkan usai debat Lembaga Survei Parameter mengadakan polling dengan pernyataan sederhana Setelah menyaksikan debat calon Bupati dan Wakil Bupati siapakah yang layak memimpin Indramayu Hasilnya sebanyak 42,42% Responden yang menyaksikan debat kandidat tersebut Menganggap dan menilai pasangan Nina Luki yang diusung oleh Nasdem PDI Perjuangan Gerindra dan Perindo Mampu untuk memimpin Kabupaten Indramayu 5 tahun ke depan Sementara 33,33% memilih pasangan nomor urut 3 Denil Taufik Mampu menjalankan roda pemerintahan Kemudian 15,15% Responden percaya pasangan nomor urut 1 Soli Hindrat Nawati dan 9,09% Merasa yakin dengan pasangan nomor urut 2 Totodis dan untuk memimpin Indramayu Agus Arwi Bowo merasa yakin hasil polling yang dilakukannya Itu akan selaras dengan hasil survei dan perolehan suara jika pemilihan dilakukan saat ini Terima kasih telah menonton!